selamat datang kembali di channel ini semoga kita dilimpahkan kesehatan dan keselamatan video kali ini menceritakan tentang sebuah surat dari Raja Sriwijaya yang meminta kalifah Bani Umayyah untuk mengirimkan misionaris ke negerinya agar bisa mengajarkan Islam saat itu kalifah yang berkuasa adalah Umar bin Abdul Aziz atau disebut juga Umar II dia adalah sosok kalifah yang berkuasa dari tahun 717 sampai 720 waktu itu dia memimpin di usia 35 tahun memang masa kepemimpinannya tidak lama sekitar 2-3 tahun saja dia adalah sepupu dari kalifah sebelumnya Sulaiman dan dia juga termasuk salah satu kalifah yang paling dikenal dalam sejarah Islam sebagai sosok yang saleh Islam berkembang hingga ke timur dimulai dari migrasi ke Tibet pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz sekitar tahun 720 waktu itu delegasi dari Tibet dan Cina meminta misionaris muslim datang ke wilayah itu kalifah mengirim Salah bin Abdullah Hanafi untuk berdakwah ke Tibet banyak imigran muslim dari Kashmir yang memasuki Tibet hingga sekitar abad ke-12 selain itu perkembangan Islam melalui perkawinan hingga komunitas ini cukup besar di sekitar kota Lhasa muslim Tibet awalnya berasal dari Cina, Kashmir, Ladakh, dan Nepal yang dikenal dengan Kaci wilayah ini perlahan-lahan dibangun masjid diantaranya di Lhasa, Sigatse, dan Setsang Dalai Lama kelima memberi hak istimewa kepada umat muslim di Tibet mereka diizinkan untuk menyelesaikan urusan sesuai dengan hukum Islam dibebaskan dari aturan tanpa campur tangan umat Buddha dan diberi tempat pemakaman sendiri tetapi semua itu berubah ketika Cina mulai menginvasi Tibet pada tahun 1959 banyak umat muslim dianiaya dan melarikan diri diantaranya ke Kashmir penyebaran Islam tidak hanya ke timur tetapi juga meluas hingga ke tenggara berdasarkan catatan dari Arab Sriwijaya disebut dengan nama Sri Buza pada tahun 1955 Al-Masudi menulis catatan tentang Sriwijaya adalah sebuah kerajaan besar yang kaya raya dan pasukannya sangat banyak kapal tercepat dalam waktu 2 tahun pun tidak sanggup mengelilingi seluruh pulau wilayahnya hasil bumi kerajaan ini adalah Kapur Barus, Kayu Gaharu, Kayu Cendana, Cengkeh, Palah, Kapulaga, Gambir, dan hasil bumi lainnya ada pula kesaksian dari Abu Zaid Hassan yang berasal dari Persia mengatakan bahwa Sriwijaya adalah negara maju dalam bidang agraris mereka menyebutnya kerajaan Zabaz yang subur dan kekuasanya luas hingga keseberang lautan menurut sejarah Raja Sriwijaya juga pernah mengirimkan surat kepada Khalifah Bani Umayyah surat pertama dikirim kepada Mu'awiyah bin Abu Sufyan dan yang kedua kepada Umar bin Abdul Aziz surat kedua ini telah didokumentasikan oleh Abdul Rabih sekitar tahun 660 dalam karyanya Al-Iqdul Farid isinya kira-kira begini dari raja di raja keturunan seribu raja kepada raja Arab yang tidak menyekutukan tuan-tuan yang lain saya telah mengirimkan hadiah kepada Anda yang sebenarnya merupakan hadiah yang tidak begitu banyak tetapi sekedar tanda persahabatan dan saya ingin Anda mengirimkan kepada saya seorang yang dapat mengajarkan Islam dan menjelaskan kepada saya hukum-hukumnya bagi yang belum mengikuti channel ini langsung saja klik subscribe like dan klik loncengnya kedepannya akan banyak video yang hadir disini terima kasih telah menyaksikan sehat selalu dan sampai jumpa di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati